Adik kita, anak kita, putri, ternyata memang mempunyai lagu yang memang benar-benar punya putri. Diciptakan oleh Iyad Bustami, diberikan untuk putri, menceritakan juga tentang orang tua. Putri bisa live-nya, Putri? Kau bimbing aku meraih cinta Kau tuntun aku mengukir dunia Kau yakinkanku mengenal rasa Keimanan serta keikhlasan Perjuanganmu tiada terbatas Pengorbananmu tiada terbalas Kasih sayangmu tak tergantikan Selamanya di dalam hatiku Hanya doa selalu kupanjatkan Untuk ayah ibu ku tersayang Luar biasa putri Mama sebagai orang tua Sangat merasakan apa yang putri sampaikan Jadi ini wahai anak-anakku sekalian Kalian jangan lupa kacang dengan kulitnya Jangan sampai kalian hidup tinggal di rumah mewah Sementara ibu kalian timbul tinggal di gubuk reot Jangan sampai kalian dikelilingi istri Anak-anak kalian Kalian bersenang-senang Sementara kami orang tua tinggal kesepian sendirian Masa Allah Luar biasa begitu banyak Ya Allah putri kenapa kamu Saya melihat ini kenyataan Betapa banyak di masyarakat kita Saat ini yang anak kulup Pada orang tuanya Saya terus terang Saya sebagai ibu Sebagai orang tua Merasakan ini Apa yang putri resahkan selama ini Yang putri katakan Mudah-mudahan Tidak terjadi dengan anak-anak kita ya sayang Kalian jangan lupa Kalian sudah hebat Sudah seperti siapa sekarang Tapi tetap Tanpa orang tua Tanpa ibu Kalian bukan siapa-siapa Di doloh pi dolo baliden Suhtulloh pi suhtil baliden Ya Makasih ya putri Jangan sampai kita menyesal Ketika orang tua kita sudah tiada Setelah pagi masih ada Berbuat baiklah sepenuh hati Karena nanti kalau sudah tidak ada Hanya bisa doa saja yang kita lakukan Ya disamping sairnya memang Bagaimana ibu mengajarkan Aku mengukir dunia Apalagi putri Ayahnya juga Ya Setelah meninggal dunia Sudah meninggal Dan ibunya yang kuat Selalu men-support Ya sangat berasa sekali Ustaz Karir putri Sampai Menjadi seorang Putri Betul dan alhamdulillah pada saat putri Tampil di DA waktu itu Almarhum sempat hadir Menemani perjuangan putri Dan itu juga terjadi sama Reza Kenapa Zah? Aku lihat kamu Eja tuh Kalau soal ibu tuh kayak Apa ya Ustaz Mama Eja gak tau Setiap ada pembahasan tentang orang tua Terutama ibu Mama itu Eja tuh artinya Eja tuh selalu gak bisa Gak bisa bohong Karena ibu tidak bakal tergantikan Reza Tidak bakal tergantikan Sampai kapanpun Dimanapun Sampai jadi apapun kalian Kami tetap ibu Menyayangi kalian Jangankan kalian ingat kepada kami Kalian melupakan kami Tetap kami Mendoakan kalian Bila ada yang terbaik buat kalian Zah Kita sama-sama tau Reza sama mama begitu dekat Setiap perjuangan Reza di Dandut Akademi Waktu itu selalu ditemenin mama Kalau boleh tau Bagaimana cara Reza meyakinkan mama Ketika Reza memutuskan untuk menikah Karena ketika Reza menikah Ada orang lain yang berhak untuk memiliki Reza Bagaimana Reza meyakinkan mama waktu itu Mama itu selalu khawatir Kalau mama dipanggil Allah Kalau mama pergi ninggalin Eja Makanya mama Berusaha saat Reza sudah Dinilai oleh orang tua Reza sudah mapan Dan pantas untuk berumah tangga justru mereka yang Yang mendorong Alhamdulillah Jadi Tapi sampai detik ini Mama itu selalu jadi orang yang Walaupun Eja udah ada istri Sampai detik ini Eja mau syuting aksi Mama tuh yang selalu mikirin Ngingetin gak istrinya Eja Makannya ya Jangan lupa ya Rest, telepon sendiri Jadi Mama tuh kayak gak pernah bisa ilang Dari Dari kehidupan Eja Gak bisa ilang gitu loh Jadi Eja makanya Setiap denger Kata ibu Atau cerita tentang ibu Eja langsung Mama yang ada di Yang ada di hadapan Eja Yang ada di kepalanya Eja Itu selalu mama Karena begini Eja Sehebat apapun kalian Sudah jadi apapun kalian Jadi orang kaya Orang terkenal Orang hebat Tetap di mata kami Kalian ada anak-anak kami Yang harus kami jaga Kami lindungi Kami perhatikan itu Jadi mama kamu sama aja Itulah kewajiban kami Seorang tua Iya pak